Halo sahabat, pada video kali ini kita akan mencoba membuat kompor dari bahan-bahan bekas. Kompor ini bisa digunakan pada saat sahabat sedang berkemah atau kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Selamat menyaksikan. Sediakan 2 buah kaleng seperti tampak pada video, kemudian gunting, cutter, korek api, espirtus, paku, dan palu. Lubangi sisi-sisi kaleng bagian bawah dengan paku, agar mudah dipukul pakai palu, sehingga terdapat sekitar 8 buah lubang, atau disesuaikan dengan keperluan. Lubang ini berguna untuk sirkulasi udara ketika kompor nanti digunakan. Kemudian lubangi juga bagian tengahnya. Lubang bagian tengah digunakan sebagai sumbu atau tempat kefokusnya api pada saat kompor digunakan nanti. Seperti yang mudah, lubangi menggunakan cutter. Hati-hati pada saat melubangi agar tidak terkena cutter. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita potong kaleng dengan menggunakan cutter. kurang lebih 3 per 4 bagian. Selanjutnya potong kembali dengan ukuran yang sama kaleng yang satunya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Gratis. Gratis. Hasilnya menjadi seperti ini. saya rapikan ujung-ujung ini bagian yang tajam kaleng yang tidak diberi buang itu nanti akan menjadi bagian bawah yang berita digunting bagian-bagian sisi kaleng yang nantinya akan digunakan sebagai bagian atas kompor selanjutnya masukkan kaleng-kaleng menutup bagian yang kita gunting tadi masukkan ke kaleng yang tidak digunting bisa kita rapikan agar semua bagian masuk kita rapikan agar tidak ada spirtus nantinya yang bocor baik sudah jadi untuk kompornya kita bisa tuangkan spirtus ke dalamnya oke tuangkan secukupnya baik selanjutnya kita nyalakan kompornya dan langsung saja kita akan mencoba sediakan tiga buah kaleng susu atau batu untuk tumpuan panci atau alat yang akan digunakan untuk memasak kita akan coba dengan memasak air kita tunggu sampai airnya masak oke perhatikan airnya sudah benar-benar masak kita lihat dari uapnya ya selanjutnya sediakan kopi seperti ini ya atau sesuai selera kalau saya untuk kopi hitam lebih suka disaring sehingga ampasnya tidak langsung terminum oke selain kopi teman-teman juga bisa membuat teh atau bahkan memasak nasi menggoreng ikan atau lauk yang lainnya oke demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati